Biasanya kalau orang ghosting, yang saya tahu ya, itu terjadinya enggak mendadak, tidak tiba-tiba hilang gitu loh. Biasanya ada breadcrumbs, apa breadcrumbs bahasa Indonesia ini? Ada remah-remah roti ya, yang tercecer di sepanjang hubungan, yang lama-lama akhirnya menuju pada ghostingnya itu sendiri, biasanya. Oke. Jadi enggak tiba-tiba langsung hilang. Sama kayak orang kan enggak tiba-tiba cerai, kalau kita bicara rumah tangga. Betul kan? Iya benar. Pada saat kita pacaran juga orang enggak tiba-tiba, gue mau putus. Enggak. Pasti ada semacam perjalanan perlahan-lahan, yang membuat akhirnya mau enggak mau salah satu pihak mundur. Nah mundurnya itu yang memang kurang sehat, menghilang gitu aja. Tapi proses sampai ke titik ghostingnya, biasanya sih cukup. Ada prosesnya lah, enggak tiba-tiba seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya dilihat ya Coach, ini kenapa ghosting ini menjadi pilihan yang terkesan kayak tidak berani menyelesaikan hubungan gitu loh, secara berani, secara bold gitu. Terkesan kayak takut untuk memutuskan sesuatu gitu Coach. Oke, ya kita mesti melihat dari perspektif yang luas. Memang dari satu sisi kelihatannya enggak gentel. Terkesan demikian. Mudah sekali untuk menghakimi seperti itu. Tapi sebenarnya ada banyak alasan-alasan lain. Misalnya salah satu contoh, dalam kasus-kasus hubungan yang tidak sehat, ada yang diajak ngomong enggak bisa. Atau misalnya mau diajak putus, tiba-tiba ada pertengkaran yang ngelajah di gimana-gimana. Contohnya biasanya kalau ada perempuan yang berada dalam hubungan yang tidak sehat, ini secara umum ya, dan laki-lakinya mungkin perilakunya kurang baik, jadi si ceweknya enggak berani untuk minta putus. Gitu kan? Karena takut nanti perilakunya jadi berantem besar, jadi violent, dan yang lain-lain. Akhirnya dia kabur aja istilahnya, kabur menyelamatkan diri. Ini dalam kasus-kasus hubungan yang abusif, biasanya gitu. Jadi apakah itu dibilang ke kanak-kanak-kanak kabur aja dalam konteks hubungan abusif ya? Kan jelas tidak, gitu loh. Kan dia pengen menyelamatkan diri, ada kasus seperti itu. Ada juga yang diajak ngobrol enggak bisa, akibatnya sulit komunikasi. Misalnya salah satu pihak mungkin sudah menyatakan berkali-kali kalau hubungan kita susah. Atau ada tuntutan yang dari orang tua aku yang enggak bisa nih hubungan ini enggak bisa jalan karena tuntutan orang tua aku tuh enggak bisa begini. Ada bisa juga kayak gitu. Jadi akibatnya karena lawan bicaranya enggak bisa diajak ngobrol, akhirnya orangnya kayak, yaudahlah gue pergi aja deh. Ada yang kayak gitu. Ada juga orang yang enggak bisa ngomong memang. Saya sering ketemu sama orang yang enggak berani ngomong, menghindari konfrontasi. Tidak bisa menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga orang yang takut. Ada juga yang tidak dewasa. Dan macem-macem. Jadi sekedar bilang terkesan tidak berani, ya itu cuma salah satu aja. Siapa tahu ada yang lain-lainnya. Jawaban saya gitu. Oke, berarti takutnya ada faktor lainnya, coachnya yang bisa dipertimbangkan kenapa seorang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan cara ghosting seperti itu. Ya, enggak pernah. Sama seperti kalau kita bicara orang selingkuh. Apakah selingkuh itu selalu terjadi karena orangnya amoral? Kan enggak selalu begitu. Gitu loh. Enggak selalu. Ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Namun, ya memang perlu ditelusuri. Itu sebabnya kalau kemarin ada berita rame seperti ini, orang Indonesia kan memang senang untuk menghakimi gitu ya. Orang Indonesia itu senang. Senang kok tahu. Senang untuk bla 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 bla. Nah, itu mungkin kebiasaan yang kurang baik dari masyarakat kita. Yang enggak tahu apa-apa, tapi sok tahu dan cerita banyak tanpa mempertimbangkan banyak area. Oke. Terima kasih.